Iya, baik Julita dan juga pemirsa dapat kami informasikan saat ini kami berada di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya berada di depan gerbang tol Sikarang Utama. Dan berdasarkan pemantauan kami, tadi kami melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan di kilometer 15 kami sudah menemukan adanya peningkatan volume jumlah kendaraan yang cukup signifikan sampai saat kami berdiri saat ini. Kepada terlalu lintas cukup terlihat begitu Julita menjelang libur Natal dan tahun baru 2018 ini. Dan kami juga memantau jumlah kendaraan yang meningkat itu didominasi oleh kendaraan pribadi, namun kami juga melihat adanya sejumlah kendaraan bis dan juga truk. Untuk prediksi puncak arus mudik perayaan Natal ini akan terjadi dari tanggal 21 hingga 22 Desember 2018. Untuk puncak arus balik Natal sendiri diprediksi akan terjadi nanti pada tanggal 28 Desember dan arus wisata akan terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Sementara untuk puncak arus libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 hingga 30 Januari 2019 dan arus balik akan terjadi bulan Januari 2009 pada tanggal 5 sampai dengan 6. Untuk pengendara yang melintas di wilayah Tel Jakarta Cikampek ini dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena tentunya hal tersebut akan dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas yang lebih parah lagi. Untuk masyarakat ataupun pengendara yang merasa lelah dalam perjalanannya, di tol Jakarta Cikampek ini sudah disediakan sejumlah tempat peristirahatan atau yang disebut dengan rest area yang dilengkapi oleh sejumlah fasilitas di dalamnya yang tentunya bisa dimanfaatkan selain tempat beristirahat. Julita. Ya Anggir, adakah rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian ataupun jasa warga untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sana? Ya, untuk rekayasa lalu lintas sendiri, Julita, di Ruastol Jakarta Cikampek ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ini akan melakukan sejumlah skema tentunya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang terjadi. Di antaranya adalah menghentikan sejumlah proyek yang saat ini sedang dibangun di tol Jakarta Cikampek, mulai dari tanggal 24 Desember hingga nanti 2 Januari 2019. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan di Ruastol Jakarta Cikampek ini dilakukan ataupun sedang dibangun tiga proyek sekaligus, di antaranya adalah tol Jakarta Cikampek 2 Elevated, LRT Jabodetabek, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu juga diterapkan pembatasan jam operasional kendaraan angkut atau truk yang dimulai dari tanggal 21 hingga 22 Desember 2018. Sementara untuk arah Jakarta ataupun arah arus balik libur natal nanti akan kembali dilakukan dari tanggal 25 Desember hingga 1 Januari 2019. Selain itu untuk kendaraan angkut ataupun kendaraan truk ini juga akan dibatasi jumlah muatannya sebesar 14.000 kg saja. Jika nanti pihak pengamanan lalu lintas ini menemukan adanya pelanggaran lalu lintas tentunya kendaraan tersebut akan digiring ke rest area untuk dilakukan penilangan dan juga tindakan lebih lanjut. Dan meski arus lalu lintas menjelang libur natal di tol Jakarta Cikampek ini tidak sepadat seperti perayaan Idul Fitri atau Lebaran, namun sejumlah upaya yang dilakukan yang tadi sempat kami sebutkan ini perlu dilakukan ataupun penting dilakukan karena mengingat ruas jalan ataupun lintasan yang ada di tol Jakarta Cikampek ini volume kendaraannya sudah meningkat drastis sekali. Selain itu kami juga memantau julita pihak keamanan juga menyediakan sejumlah pos keamanan yang disebut Ops Lilin Jaya 2018. Dari arah 2 km 18 tadi kami sudah melihat sejumlah pos pengamanan yang didirikan yang dipungsikan untuk menginvestarisasi potensi kerawanan diantaranya adalah kejahatan potensional, maksud kami kejahatan konvensional, potensi terorisme, sweeping ormas dan aksi intoleransi. Polri juga tengah mengantisipasi sejumlah rawannya kesilakan dan potensi premanisme. Operasi ini akan dilangsungkan selama 10 hari menjelang Natal dan juga tahun baru 2019 nanti dari 23 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019. Dan di setiap pos pengamanan kami memantau ada pihak jasa merga yang juga menyediakan sejumlah fasilitas diantaranya adalah toilet umum dan juga fasilitas kesehatan lainnya.